Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami tim SCPD Channel Channel yang tidak bosan untuk mengulik kisah dan cerita inspirasi Untuk dibagikan kepada Sobat Inspirasi sekalian Hari ini kita akan mengulas Salah satu kasus yang menghebohkan publik Yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua Oleh Ferdi Sambo dan Anteng-Antengnya Nah, untuk mengulas kasus tersebut Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa Yaitu Pakar Hukum Bapak Syarif Hidayatullah SA, MBA, CLA dan CTL Sebelum kita jauh membahas tentang kasus ini Jadi sedikit saya ingin mengetahui profil Bapak terlebih dahulu Jadi kesibukan setiap hari Bapak di Jakarta, di Ibu Kota ini apa? Baik, hari-hari saya merumput sebagai seorang advokat Sebagai seorang praktisi hukum Yang memang hari-hari saya itu memang berkutat dengan persoalan-persoalan hukum Persoalan-persoalan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya Namun tidak sedikit juga saya kebahagiaan rejeki untuk menangani beberapa perkara di luar negeri Selain sebagai advokat saya juga mendapatkan amanah tambahan Sebagai ketua badan musawara masyarakat BIMA Karena saya ini adalah putra asli BIMA Dan saya bangga diberikan kepercayaan sebagai ketua umum BMMB Sangat luar biasa banget sahabat inspirasi semuanya Di satu sisi beliau ini sibuk dengan urusan pribadinya, organisasinya Dan di satu sisi juga beliau sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang advokat Nah sebelum jauh melangkah kembali ke subtansi diskusi kita Apakah Bapak ada kedekatan secara emosional atau secara networking Bapak dengan Bapak Ferdi Sambo? Baik, sebagai warga negara Indonesia, sebagai praktisi hukum saya kenal Dan bahkan dekat dengan beliau, Pak Ferdi Sambo Dan dalam beberapa kesempatan, karena pekerjaan Karena pekerjaan, saya juga sering dulunya berkomunikasi dengan beliau Dalam kapasitas sebagai tugas masing-masing Beliau sebagai penyidik, sebagai seorang polisi negara Saya sebagai advokat yang tentunya juga mewakili kepentingan klien Ya, seperti itu ya Bapak Jadi secara pekerjaan, secara profesi Bapak dekat dengan Bapak Ferdi Sambo Nah kemudian, kalau kita lihat problematika yang terjadi hari ini Bagaimana pandangan secara umum Bapak Syarif Hidayatullah sebagai seorang advokat Terhadap perkembangan kasus ini? Baik, kasus ini setelah viral Itu berjalan on the track Berproses dengan baik Dan bahkan sangat lancar Baik dalam proses penanganan pidananya sendiri Maupun proses penanganan pelanggaran etiknya Sebagaimana yang kita ketahui Penanganan atas pelanggaran etik sudah berakhir Dengan keputusan yang sama-sama kita ketahui Putusan PT DH Namun proses pidananya sendiri Sampai hari ini masih dalam proses penyidikan Kenapa ini begitu dianggap sebagai proses yang cukup lama dan lamban? Sebenarnya tidak lama dan tidak lamban Tapi ini semata-mata karena Satu, begitu rumitnya persoalan ini Akibat ada beberapa bagian Dari bukti-bukti yang semestinya mendukung Fakta dan peristiwa itu Yang kemudian Sampai hari ini Tercerai-berai posisinya Ada yang baru ditemukan kembali Ada yang bahkan belum ditemukan Yang kedua Masih belum fix antara keterangan saksi Satu dengan saksi yang lain Yang saya maksudkan saksi ini adalah Saksi mahkota Saksi mahkota itu adalah mereka Yang dalam perkara ini menjadi pelaku Menjadi tersangka Tapi masing-masing menjadi saksi atas Temannya sendiri Tapi saya meyakini bahwa Proses ini nanti akan Segera selesai Dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan Oke Bapak Sangat luar biasa ya Tadi saya cukup Menarik juga Apa yang disampaikan oleh Bapak Bahwasannya Sejauh perkembangan kasus ini Terdapat tindakan-tindakan Untuk menghilangkan alat bukti Hal ini sebenarnya menjadi Kekhawatiran untuk kita semua Bahwasannya kasus ini Apakah akan terus berlanjut Atau memang kasus ini Akan berhenti di tempat Itu juga kan kita harus Bicarakan pada sore hari ini Nah Bapak Sejauh perkembangan kasus ini juga Banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan Yang dimana salah satunya adalah Misalkan nih Ibu putri Cendrawasi Selaku dari Selaku istri dari Bapak Ferdi Sambu ini Yang merupakan juga adalah Salah satu pelaku Pada saat proses pembunuhan Brigadir Joshua ini loh Pak Jadi hari ini Telah kita ketahui bersama Bahwasannya Ibu putri Cendrawasi ini Tidak ditahan Gitu loh Jadi hal apa yang sebenarnya Terjadi Gitu Oke Ini satu pertanyaan Tapi ada lima jawaban Yang pertama begini Sebagai warga negara Sebagai bagian dari masyarakat Yang menganut Sebagai negara hukum Saya lebih-lebih sebagai Praktisi hukum Sangat menyayangkan Adanya peristiwa Dan fakta Upaya-upaya Penghilangan barang bukti Atau peristiwa Pembunuhan itu Karena Satu Itu adalah Upaya untuk Menghalang-halangi proses Pemeriksaan perkara Oleh karena itu Saya salut Dan angkat topi Kepada Pak Kapolri Yang telah bertindak Dengan cepat Dan memang Menghukum mereka Karena mereka Masing-masing dianggap Sebagai pelaku Abduction Of justice Abstraction of justice Yang kedua Kalau saja Bukti-bukti itu Tidak dihilangkan Kalau saja Bukti-bukti itu Tidak dihilangkan Maka proses ini Akan menjadi Lebih mudah Lebih cepat Dan semuanya Berjalan dengan Apa yang kita harapkan Tapi Ya itulah Faktanya sekarang Memang ada beberapa Barang bukti Yang telah dengan Sengaja dihilangkan Sehingga proses Penyidikannya pun Menjadi sedikit Terhambat Yang ketiga Soal tidak ditahannya Bu PC Ini memang Dalam pandangan hukum Harusnya begini Tidak boleh ada Perlakuan yang Berbeda di hadapan hukum Gak boleh ada Diskriminasi Kalau satu ditahan Maka tahanlah Semuanya Dengan pertimbangan Bahwa Perbuatan yang Mereka lakukan itu Adalah perbuatan Yang sama Adalah perbuatan Yang satu Dan dilakukan Bersama-sama Bahkan dengan Perencanaan Jadi perbuatan Pembunuhan Dengan perencanaan Itu jauh lebih Berat Sanksi hukumnya Ketimbang Pembunuhan Yang dilakukan Seketika Atau karena Membelah diri Persoalannya Adalah Dalam sistem Hukum kita Tidak Tidak ada Keharusan Tersangka itu Untuk ditahan Tidak ada Keharusan Yang ada itu Adalah Seperti yang Kemarin Saya tulis Di media itu Orang Boleh ditahan Apabila Ada Kekhawatiran Dia akan Menghilangkan Barang Bukti Apabila Ada Kekhawatiran Dia akan Melarikan diri Atau Mempersulit Pemeriksaan Dan yang Utama itu Hukuman Ancaman Hukumannya Lebih dari 5 tahun Dalam Kasus Pembunuhan Tentu Ancaman Hukumannya 5 tahun Apalagi Ini dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Pejabat Yang Dikasih kepercayaan Untuk memegang Senjata Tapi disalahgunakan Dan yang Ketiga itu Melakukan Pembunuhan Terhadap Orang yang Mestinya harus Dilindungi Hanya saja Kembali lagi Dalam Kuhab Itu disebutkan Tersangka Yang melakukan Tindakan Dugaan Tindak Pidana Hanya Dapat Ditahan Hanya Dapat Ditahan Apabila Blah 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 Itu tadi Tiga Poin Frasa Hanya Dapat Ditahan Itu Beda Penafsirannya Dengan Harus Ditahan Dapat Ditahan Ini akan Sangat Bergantung Kepada Pertimbangan Subyektif Penyidik Dan Pertimbangan Objektif Dari Perbuatan Yang Dia Lakukan Pertimbangan Subyektif Saya Melihat Sekarang Bahwa Penyidik Belum Bukan Berarti Tidak Belum Melakukan Penahanan Terhadap Putri Karena Pertimbangan Kemanusiaan Beliau Punya Anak Bayi Yang Kedua Beliau Tidak Mempersulit Pemeriksaan Walaupun Awalnya Memang Karena Trauma Dan Seterusnya Masih Sulit Untuk Dimintai Keterangan Tapi Sekarang Ini Beliau Sudah Bisa Dimintai Keterangan Dan Tidak Ada Tanda-tanda Atau Indikasi Akan Melarikan Diri Atau Mempersulit Pemeriksaan Selebihnya Dalam Hukum Acara Di Indonesia Juga Menganut Asas Praduga Tak Bersalah Presumption Of Innocent Jadi Orang Tersangka Terduga Terdakwah Tidak Boleh Dianggap Bersalah Atau Harus Dianggap Tidak Bersalah Sebelum Ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap Yang Menyatakan Dia Betul-betul Bersalah Artinya Disini Semangat Dari Kuhab Itu Adalah Sekalipun Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tidak Pidana Maka Hak Asasi Manusia Dia Sebagai Manusia Sebagai Masyarakat Indonesia Itu Masih Ditempatkan Dalam Posisi Terhormat Namun Demikian Nanti Pada Akhirnya Kan Kembali Kepada Bagaimana Pertimbangan Subjektif Dari Jaksa Penuntut Umum Apabila Nanti Perkara Ini Sudah Dilimpahkan Atau Dari Majelis Hakim Yang Akan Mengadili Perkara Ini Nanti Apabila Perkara Ini Sudah Masuk Dalam Proses Persidangan Bisa Sada Dalam Tahap Itu Mereka Akan Ditahan Atau Sebaliknya Bisa Saja Tersangka Tersangka Yang Lain Termasuk FS Misalnya Ditangguhkan Penahanannya Sangat Mungkin Karena Itu Tadi Wilayah Perdebatannya Sebenarnya Tidak Ada Lagi Bagi Praktisi Hukum Perasa Dapat Ditahan Itu Beda Dengan Perasa Harus Ditahan Kurang Lebih Seperti Oke Bapak Menarik Juga Disampaikan Oleh Bapak Yang Menjadi Alasan Rasional Gitu Bahwasannya Ibu Putri Itu Tidak Mesti Ditahan Tidak Seharusnya Ditahan Dengan Beberapa Alasan Disampaikan Oleh Bapak Yang Pertama Yang Saya Tarik Adalah Persoalan Kondisi Kesehatan Hari Ini Bapak Tidak Ada Pihak Rumah Sakit Yang Mendeik Nosa Secara Khusus Penyakit Kronis Yang Dialami Oleh Ibu Putri Itu Yang Kedua Alasan Kemanusiaan Bukankah Membunuh Itu Lebih Tidak Manusiawi Bapak Dan Yang Ketiga Masalah Anak Yang Masih Belita Kalau Kita Lihat Sejarah Kasus Vanessa Angel Pada Tahun 2020 Yang Ditahan Karena Kasus Penyalah Gunaan Narkotika Dimana Anaknya Berumur Satu Berumur Tiga Bulan Kalau Kasusnya Vanessa Angel Penyalah Gunaan Narkotika Yang Ditahan Dalam Keadaan Hamil Yang Menjadi Diskursus Kita Bersama Pada Sore Hari Ini Apa Alasan Rasional Secara Akademisi Ibu Putri Ini Tidak Ditahan Kalau Persoalan Kesehatan Persoalan Kemanusiaan Dan Persoalan Anak Belita Itu Bukan Menjadi Alasan Yang Rasional Menurut Saya Pribadi Jadi Bagaimana Menurut Pandangan Bapak Selaku Praktisi Hukum Oke Persoalan Hukum Itu Pertama Begini Kita Harus Pisahkan Antara Persoalan Emosional Kekerabatan Pemihakan Dengan Persoalan Murni Hukum Asas Hukum Di Indonesia Bukan Tidak Mestinya Dihukum Ditahan Atau Bukan Seharusnya Ditahan Bukan Rasanya Adalah Dapat Ditahan Dapat Ditahan Ini Penafsirannya Itu Adalah Orang Boleh Saja Ditahan Atau Boleh Saja Tidak Ditahan Tergantung Kepada Satu Kondisi Objektif Pertimbangan Objektif Dari Penyidik Atau Jaksa Atau Hakim Yang Menanganinya Persyaratan Objektif Adalah Satu Apabila Dia melanggar Melakukan Tidak Bidana Yang Ancaman Hukumannya Lebih dari 5 Tahun Yang Kedua Dia Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Narkoba Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Kembali Lagi Sarat Sarat Ditahan Ditahan Harus Kita Ajukan Kepada DPR Untuk Dirubah Dan Saya Setuju Itu Dapat Ditahan Itu Harus Dirubah Diganti Menjadi Frasa Harus Ditahan Jadi Ini Bukan Persoalan Penyidik Ini Bukan Persoalan Polisi Tapi Ini Persoalan Undang-Undang Persoalan Kuhab Yang Masih Memberikan Ruang Untuk Itu Yang Keduga Bu Putri Hari Ini Memang Tidak Sakit Dan Dalam Pemahaman Dan Informasi Yang Saya Terima Bu Putri Sampai Hari Ini Belum Dilakukan Penahanan Belum Ya Bukan Tidak Dilakukan Penahanan Belum Dilakukan Penahanan Karena Satu Pertimbangannya Bu Putri Punya Anak Kecil Yang Masih Butuh Untuk Didampingi Oleh Ibu Kandungnya Itu Aja Nah Nanti Kalau Misalnya Penyidik Atas Dasar Pertimbangan Objektif Dan Subjektif Bisa Saja Merubah Keputusan Yang Sementara Ini Belum Ditahan Besok-besok Dilakukan Penahanan Dan Saya Meyakini Akan Terjadi Juga Akan Sampai Kesitu Karena Apa Indonesia Ini Mengajarkan Kepada Kita Untuk Memberikan Satu Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum Terhadap Semua Warga Negara Terhadap Semua Warga Negara Oleh Karena Itu Mungkin Nanti Setelah Dokter Menyatakan Anaknya Bisa Dititipkan Kepada Siapa Terus Buputrinya Juga Secara Psikologis Dan Secara Psikis Tidak Ada Kendala Untuk Ditahan Dan Yang Ketiga Ini Paling Paling Penting Juga Untuk Dipahami Semua Orang Penahanan Itu Bukan Penghukuman Ini Adalah Hanya Proses Dari Penanganan Perkara Hanya Untuk Memudahkan Penanganan Perkara Dan Menghindarkan Terjadinya Kesulitan Kesulitan Dalam Penanganan Perkara Gitu Aja Yang Terakhir Saya Ingin Sampaikan Bahwa Proses Menurut Hukum Acara Pidana Itu Sama Sekali Tidak Membolehkan Penyidik Tidak Membolehkan Pelapor Tidak Membolehkan Keluarga Maupun Keluarga Pelapor Maupun Keluarga Tersangka Untuk Melibatkan Perasaan Proses Hukum Harus Murni Dihatapi Dan Diatasi Serta Ditangani Dengan Murni Hukum Oke Bapak Saya Menarik Sedikit Kelimat Yang Bapak Sampaikan Tadi Semua Masyarakat Indonesia Masyarakat Yang Notabene Sebagai Orang Yang Tinggal Di Negara Hukum Asas Equality Before The Law Kira-kira Seperti Semua Sama Di Hadapan Hukum Kira-kira Seperti Itu Bapak Iya Kita Harus Diberlakukan Sama Tetapi Tidak Dengan Mengalibi Bahwasannya Ibu putri Itu Tidak Harus Ditahan Karena Saya Benar-benar Khawatir Bapak Karena Sejak Awal Kasus Ini Penuh Dengan Kebohongan Semua Alat Bukti Itu Dihilangkan Kira-kira Seperti Itu Jadi Asumsi-asumsi Bahwasannya Ibu putri Tidak Tidak Harus Ditahan Tidak Tidak Seperti itu Asumsinya Bapak Tetapi Ibu putri Ini Mesti Harus Ditahan Karena Memang Kasus Ini Sejak Awal Sudah Terjadi Apa ya Saya bilang Pembodohan Sudah Terjadi Kebohongan Yang Begitu Besar Di Kalangan Masyarakat Nah Selanjutnya Bapak Saya Tertarik Dengan Istilah Klasik Istilah Klasiknya Seperti ini Nyawa Harus Dibalas Nyawa Ketika Brigadir J Ini Dibunuh Apakah Ia Kira-kira Seperti itu Bapak Ferdi Sambo Dan seluruh Pelaku-pelaku Atau Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J Ini Juga Akan Diberikan Ancaman Hukuman Pidana Seumur Hidup Atau Tembak Mati Kalau Kita Melihat Dari Kacamata Hak Asasi Manusia Baik Secara Undang-Undang ICCPR Dan Klasterisasi Kasus Pembunuhan Brigadir J Ini Dia sudah Masuk Ketahap Kalau saya Pribadi ya Pak Dia sudah Masuk Kepada Tahap Kejahatan Extraordinary Crime Atau Kejahatan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Salah Satu Hukum Yang Sangat Maksimal Untuk Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Pembunuhan Ini Adalah Hukuman Mati Atau Hukuman Tembak Mati Kira-kira Pandangan Bapak Sebagai Praktis Hukum Bagaimana Atas Asumsi Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Equality Before The Law Itu Hal Yang Perlu Kita Kawal Bersama-sama Tidak Boleh Lagi Ada Perilaku Perilaku Diskriminatif Benar Bapak Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Penguasa Atau Oleh Keluarga Penguasa Itu Tiba-tiba Menguap Sementara Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Dan Masyarakat Kecil Itu Dengan Mudah Naik Sampai Ke Pengadilan Misalnya Sampai Hari Ini Tidak Ada Lagi Dan Tidak Boleh Terjadi Yang Kedua Sistem Hukum Kita Itu Tidak Mengenal Penghukuman Dengan Balas Dendam Yang Ada Itu adalah Sistem Penghukuman Untuk Tujuannya Memberikan Pembelajaran Hanya Saja Dalam Beberapa Perbuatan Dan Tindak Pidana Yang Dianggap Berat Dan Oksineri Krim Itu Bisa Saja Seperti Kasus Pembunuhan Yang Direncanakan Seperti Kasus Yang Sekarang Kita Bicarakan Ini Hukumannya Bisa Maksimal Sampai Ke Hukuman Mati Hukumannya Kalau Saya Meyakini Paling Rendah Hukumannya Itu 20 Tahun Saya Meyakini Karena Apa Ini Perbuatan Ini Sudah Tergambar Betul Tergambar Betul Betapa Dasatnya Peristiwa Itu Terjadi Hanya Hanya Saja Begini Kembali Lagi Kepada Sistem Hukum Kita Sekarang Ini Pak VS Bu PC Dan Seterusnya Yang Lain Lain Itu Belum Bukan Sebagai Terpidana Mereka Masih Terduga Pelaku Tindak Pidana Dalam Batas Ini Maka Amanat Undang Undang Amanat Kuhab Mereka Harus Tetap Diberikan Perlakuan Sebagai Masyarakat Yang Belum Bersalah Atas Dasar Asas Praduga Tak Bersalah Lalu Kapan Mereka Dianggap Sebagai Perlaku Kejahatan Apabila Nanti Pengadilan Dengan Kekuatan Putusan Hukumnya Yang Tetap Menyatakan Mereka Terbukti Bersalah Sebelaku Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Saat Itu Mereka Baru Bisa Kita Anggap Sebagai Pelaku Kejahatan Sekarang Ini Masih Statusnya Terduga Atau Tersangka Maka Dalam Hukum Acara Pidana Itu Ada Proses Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Pengadilan Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Ini Statusnya Tersangka Naik Ke Proses Penuntutan Dia Statusnya Terdakwa Sampai Di Proses Pengadilan Dia Masih Status Terdakwa Kalau Nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sudah Memutuskan Perkara Ini Para Pelakunya Itu Bersalah Para Terdakwa Ini Bersalah Belum Juga Mereka Dianggap Sebagai Terpidana Atau Orang Yang Betul Terbukti Melakukan Tindak Pidana Sebelum Putusannya Berkekuatan Hukum Tetap Karena Bisa Saja Mereka Melakukan Upaya Hukum Banding Kasasi Bahkan Peninjauan Kembali Nanti Kalau Misalnya Putusan Kasasi Sudah Turun Dan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Bahwa Mereka Betul Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Maka Pelaku Kejahatan Dan Terpidana Oke Sangat Luar biasa Ya Bapak Penjelasan Bapak Itu Sangat Luar biasa Banget Memberikan Edukasi Kepada Kita Semua Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Bapak Yang Terkhusus Yang Akan Saya Sampaikan Untuk Mengulik Serta Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Bahwasannya Beginilah Pandangan Secara Hukum Seorang Praktisi Hukum Dalam Menanggapi Persoalan Pembunuhan Brigadir J Saya Menarik Tadi Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Bahwasannya Semua Harus Praduga Tak bersalah Dulu Baik Dari Pihak Brigadir J Bukan ya Baik Dari Pihak Ferdi Sambo Dan Semua Pelaku-pelakunya Masih Dalam Fase Praduga Tak bersalah Namun Menurut Pendapat Saya Bapak Ini adalah Sebuah Alibi Alibi Dan Berpayung Pada Asas Praduga Tak bersalah Perlu kita Ketahui Bersama Bahwa Kasus Ini Seolah-olah Dialihkan Dengan Beberapa Isu Isu Nasional Misalkan Berkaitan Dengan Kenaikan BBM Dan lain Sebagainya Jadi Kasus Yang Seharusnya Memang Di Publik Disiarkan Disiarkan Secara Publik Namun Kasus Kasus Ini Seolah-olah Ditutup Oleh Isu-isu Yang Sekarang Ini Jadi Sebenarnya Apa yang Terjadi Loh Bapak Kenapa Sampai Ada Hal-hal Seperti Ini Jadi Saya Khawatir Makin Khawatir Di Satu Sisi Saya Khawatir Bahwa Tidak Ditahani Ibu Putri Ini Jangan Sampai Akan Menghilangkan Banyak Alat Bukti Dan Sebagainya Tidak Maksimal Do Proses Of Law Jadi Bagaimana Pandangan Bapak Selaku Praktisi Hukum Sebenarnya Sehingga Ada Upaya Pengalihan Isu Sampai Hari Ini Saya Meyakini Itu Justru Begini Kita Tetap Harus Konsen Untuk Mengawal Penolakan Penolakan Kenaikan BBM Satu Karena Ini Sangat Mempengaruhi Hajat Hidup Orang Masyarakat Banyak Tapi Di Sisi Lain Kita Juga Tidak Boleh Meninggalkan Sekalipun Itu Hanya Sesaat Untuk Tidak Lagi Fokus Kepada Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Ini Semuanya Kembali Kepada Kita Masyarakat Kita Mau Dikecohkan Mau Dialihkan Atau Tidak Nah Sementara Di Baris Kerim Sana Saya Melihat Proses Ini Berjalan Siang Malam Siang Malam Karena Kemarin Saya Dibaris Kerim Itu Sampai Malam Dan Itu Proses Itu Saya Lihat Saya Tanya Tapi Saya Melihat Saya Menduga Itu Ada Proses Penanganan Perkara Pembunuhan Ini So Sampai Hari Ini Saya Lihat Proses Itu Tetap Berjalan Dengan Baik Hanya Saja Memang Ada Beberapa Hal Yang Oleh Jaksa Itu Disarankan Untuk Dilengkapi Seperti kemarin Rekonstruksi Terus Nanti Ada Beberapa Bukti Bukti Lagi Yang Harus Diupayakan Untuk Disusulkan Setelah Itu Nanti Jaksa Ini Juga Tidak Akan Ragu Lagi Untuk Melakukan Melimpahkan Perkara Ini Ke Persidangan Pengadilan Karena Bahayanya Begini Kalau Saja Proses Penyidikan Ini Mentah Atau Tidak Matang Atau Tidak Didukung Oleh Bukti Yang Kuat Maka Jaksa Akan Kewalahan Di Persidangan Dan Bahayanya Kelemahan Di level Penyidikan Ini Nanti Akan Berakibat Pada Terbukanya Peluang Bagi Tersangka Dan Terdakwa Untuk Bebas Dari Jeratan Hukum Maka Kalau Saya Sebagai Praktisi Hukum Ditanya Saya Lebih Memilih Proses Ini Agak Lambat Sedikit Tapi Kuat Pembuktian Dan Dalil-dalil Pendukungnya Ketimbang Kita Terburu-buru Hanya Karena Mengikuti Emosi Itu kan Tapi Memberi Peluang Untuk Lolosnya Perkara Ini Ini Pilihan Tapi Pilihan Yang Paling Baik Dan Memang Seharusnya Dilakukan Adalah Melakukan Percepatan Dalam Prosesnya Sembari Sembari Melakukan Penguatan Penguatan Kepada Pembuktian Dan Dalil-dalil Pendukung Ini Yang Harus Dan Saya Menangkap Penyidik Sudah On the track Sudah Mengarah Ke sana Dan Tunggu Sajalah Dalam Beberapa Waktu Kedepan Ini Ada Dua Hal Yang Saya Duga Akan Terjadi Satu Informasi Tentang Pelimpahan Naiknya Perkara Ini Ketahap Dua Artinya Dilimpahkan Kepada Kejaksaan Yang Kedua Akan Ada Satu Tersangka Yang Ditahat Oke Bapak Terima kasih Ya Bapak Atas Penjelasan Yang Sangat Luar Biasa Pada Sore Hari Ini Jadi Harapan Kita Semua Bahwasannya Tidak Ditahannya Ibu Putri Cenderawas Ini Bukan Tanpa Alasan Hukum Tentu Mempunyai Dan Memiliki Alasan Hukum Yang Jelas Bapak Jadi Kira Kira Seperti Jadi Kedepannya Jadi Asumsi Asumsi Yang Berkaitan Dengan Ibu Putri Tidak Ditahan Itu Karena Lain Sebagainya Itu Mungkin Tadi Ditepis oleh Argumentasi Argumentasi Normatif Bapak Yang Berlandaskan Hukum Kalau Kita Melihat Hasil Rekonstruksi Kasus Ini Saya Pun Menganggap Bahwasannya Kasus Ini Merupakan Kasus Pembunuhan Berencana Jadi Ancaman Hukumannya Adalah Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 Dan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jadi Secara Gamblang Kalau Orang Publik Menganggap Ini Pembunuhan Berencana Jadi Saya Ingin Bertanya Kepada Bapak Kira Kira Ada Tidak Ada Peluang Untuk Meringankan Hukuman Bagi Pak Ferdi Sambo Dan Pelaku Pelaku Lainnya Bukan Berarti Ini Membuka Peluang Untuk Mereka Menang Atau Gimana Tapi Namanya Juga Dalam Kajian Fiktimologi Itu Dari Kedua Bila Pihak Baik Baik Pihak Korban Maupun Tersangka Masing-masing Memiliki Perlindungan Hukum Secara Formul Normatif Kira-kira Seperti Bapak Jadi Bagaimana Pandangan Bapak Selaku Prakisi Hukum Baik Mereka Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Bares Krim Itu Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Melanggar Pasal 340 338 Yunto 5556 Disitu Artinya Mereka Melakukan Pembunuhan Bahkan Pembunuhan Berencana Sampai Di Batas Itu Artinya Itulah Yang Menjadi Pedoman Kita Bahwa Mereka Adalah Terduga Pelaku Pembunuhan Berencana Kenapa Itu Tadi Kembali Lagi Terduga Karena Mereka Adalah Dalam Tahap Penyidikan Yang Kedua Pertimbangan Yang Meringankan Itu Ada Beberapa Satu Dia Berkata Terus terakhir Dia Bukan Pelaku Obstruction Of Justice Bukan Orang Yang Menghalang Halangi Pemeriksaan Perkara Yang Ketiga Dia Tulang Punggung Keluarga Dia Tidak Berbelit Belit Di Persidangan Sampai Hari Ini Yang Kita Pahami Dengan Rangkaian Cerita Mulai Dari Magelang Siapa Pelaku Pelecehan Siapa Yang Dituduh Melakukan Bagaimana Laporan Itu Masuk Ke Bahres Krim Sebagai Apa Ke Polres Jakarta Selatan Seolah-olah Ada Peristiwa Pelecehan Seksual Yang Kemudian Oleh Bahres Krim Di Berhentikan Di SP3 Kan Karena Tidak Cukup Bukti Ditambah Lagi Oleh Adanya Fakta Ada Beberapa Bukti Yang Dihilangkan Ini Harus Bisa Dimaknai Sebagai Bentuk Mempersulit Atau Menghalang-halangi Proses Pemerintahan Selebihnya Ada Cerita-cerita Yang Sengaja Dikarang Untuk Membuat Alibi Artinya Disini Tidak ada Kejujuran Dalam Pengakuan Bahwa Kami Sedang Melakukan Perbuatan Hukum Blah-blah-blah Yang Terakhir Pelaku Ini Adalah Orang-orang Yang Diberikan Amanah Salah Satunya Adalah Jangan Sampai Ada Warga Negara Indonesia Yang Baku Bunuh Satu Sama Lain Tapi Faktanya Mereka Justru Yang Melakukan Itu Terakhir Saya Mau Ngomong Boleh Jadi Orang Menganggap Seperti Barada E Brigadir RR Siapa Lagi Kuat Ma'ruf Itu Menjalankan Perintah Tapi Dalam Pandangan Hukum Dan Pandangan Hakim Sepanjang Dia itu Masih Punya Hak Punya Kesempatan Untuk Tidak Melaksanakan Perintah Itu Maka Dia Tidak Boleh Diberi Alasan Pemaaf Karena Perintah Itu Jelas Sudah Cengkup Banyak Ruang Bagi Dia Untuk Tidak Melakukan Itu Coba Dilihat Lagi Prosesnya Mulai Dari Perencana Anda Kalau Saja Mereka Tidak Punya Niat Dari Awal Untuk Mengelaksanakan Eksekusi Itu Sampai Tuntas Mereka Bisa Pergi Mereka Bisa Menghindar Dari Perintah Tapi Dalam Pandangan Hukum Saya Perintah Atasan Bukan Alasan Pemaaf Bukan Alasan Pemaaf Dia Tetap Harus Diperlakukan Sebagai Perlaku Terduga Pelaku Tindak Pidana So Apakah Ada Ruang Bagi Mereka Nanti Untuk Mendapatkan Alasan Yang Meringankan Entah Kalau Besok Tapi Sampai Hari Ini Saya Belum Menemukan Alasan Alasan Yang Meringankan Itu Dengan Alasan Yang Saya Uraikan Tadi Oke Bapak Sangat Luar Biasa Jangan Sampai Alasan Ini Dijadikan Sebagai Parameter Buat Kuasa Hukum Dari Pihak Pak Ferdi Sampo Kira Kira Seperti Itu Jadi Melihat Perkembangan Kasus Ini Bapak Saya Juga Sependapat Dengan Apa Yang Bapak Sampaikan Dan Di Satu Sisi Juga Saya Seolah Yang Dilihat Itu Bukan Tindakannya Tetapi Siapa Bapak Ferdi Sampo Jangan Sampai Pihak Penyidik Maupun Pihak Pemeriksa Ini Menganggap Bahwasannya Ini Adalah Orang Terpenting Kalau Saya Berpendapat Jika Mereka Orang Orang Yang Terpenting Tentu Tidak Melakukan Tindakan Tindikan Yang Sangat Luar Biasa Kriminal Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Cara Yang Bejat Kira-kira Seperti Itu Bapak Jadi Bagaimana Harapan Bapak Dengan Adanya Problematika Dinamika Serta Diskursus Pro Contra Di kalangan Masyarakat Yang Notabenenya Mereka Tidak Tahu Hukum Tetapi Dengan Adanya Kasus Ini Jadi Mereka So Kepo Kepo Dan Mau Tahu Bagaimana Perkembangan Tindak Lanjut Dari Kasus Ini Apakah Sampai Kepada Tahap Ini Atau Memang Sudah Stagnan Disini Jadi Harapan Bapak Untuk Perkembangan Kasus Ini Baik Dari Segi Pemeriksaan Pelimpahan Dan Sebagainya Kira-kira Bagaimana Pak Yang Pertama Saya Menyampaikan Harapan Dulu Pada Bapak Kapolri Sudah Waktunya Indonesia Ini Untuk Lebih Selektif Menyerahkan Penggunaan Senjata Api Kepada Personi Polisi Polisi Dalam Kapasitannya Sebagai Pengayau Masyarakat Tetap Punya Hak Untuk Memegang Senjata Tapi Selektif Itu juga Penting Yang Yang Kedua Kepada Para Petinggi Yang Diberi Amanah Untuk Memegang Senjata Saya Bilang Gunakan Senjata Kalian Itu Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Jangan Gunakan Senjata Kalian Untuk Mempunuh Orang Jangan Gunakan Senjata Kalian Untuk Menakut Nakuti Orang Untuk Mengintimidasi Orang Karena Terlalu Banyak Warga Negara Ini Yang Menjadi Korban Akibat Penggunaan Senjata Api Yang Menyalai Aturan Dan Prosedur Terakhir Kepada Teman Teman Polisi Kalian Teman Baik Saya Semuanya Dan Sampai Hari Ini Masih Banyak Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi Polisi Yang Baik Polisi Yang Berintegritas Tetaplah Menjadi Polisi Yang Baik Polisi Yang Berintegritas Dan Jangan Menjadi Pembunuh Tetaplah Menjadi Pengayum Masyarakat Terakhir Pada Agus Selaku Kabar Eskrim Pada Teman Teman Penyidik Salud Saya Atas Kerjasama Dan Kerja Keras Anda Semua Namun Sisi Lain Saya Sebagai Warga Negara Saya Selaku Praktisi Hukum Berharap Proses Penanganan Perkara Ini Ditingkat Penyidikan Segera Tuntas Dan Dilimpahkan Ke Persidangan Pengadilan Terima Kasih Oke Sahabat Inspirasi Semuanya Sangat Luar Biasa Penjelasan Dari Bapak Syarif Ini Selaku Praktisi Hukum Dan Diluar Dari Lingkaran Penanganan Kasus Bapak Verdi Sambu Dan Sebagai Pengamat Perkembangan Kasus Bapak Verdi Sambu Sebagai Closing Statement Dari Saya Indonesia Adalah Negara Hukum Tertuang Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Yang Menganut Asas Hukum Rule Of Law Equality Before The Law Dan Do Process Of Law Harapan Kita Semuanya Bahwasannya Asas Hukum Ini Dijunjung Tinggi Pada Saat Proses Pemeriksaan Dan Proses Memutuskan Pidana Bagi Para Pelaku Pembunuh Kejahatan Lagi Kita Bisa Mengulik Ilmu Dari Praktisi Hukum Ibu Kota Jakarta Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Syarif Pada Sore Hari Ini Mudah Mudahan Kedepannya Kita Bisa Terus Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Bagaimana Pandangan Hukum Bukan Hanya Di Kasus Kasus Ini Tapi Juga Di Kasus Kasus Yang Lain Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima Tidak haruskah peserta pesertasi haruskah tersangka ditahan halo sahabat inspirasi semuanya